selamat menikmati jadi menurut penunturan saksi tadi malam bayi tersebut ditemukan di depan sini di sini ya dalam sebuah kota kardus yang dimana bayi tersebut sedang menangis dan membuat meribut bikin para tetangga mendengar suara tangisan bayi tersebut sobat pipos kalian jadi di lokasi ini bayi tersebut ditemukan tapi saat ini bayi sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan tahap penanganan lebih lanjut dan juga pengecekan terhadap kondisi bayi tersebut saat ini tidak ada siapa-siapa untuk saya lakukan saya minta keterangan ya tapi yang pasti ditemukannya bayi tersebut tadi malam saya juga ke sini sekitar jam setengah lima ya setengah lima waktu Indonesia tengah bayi tersebut ditemukan di depan rumah Bapak Umbran ini rumahnya di sini dan ditemukannya di depan pintu tersebut dalam kondisi menangis dan sedang mengenakan sedang mengenakan apa kaos sedang mengenakan mengenakan kaos orang dewasa ya sobat pipos saat ini saya sedang bersama Bapak Umbran yang menemukan pertama kali bayinya dimana Pak? di dolar oh di muka rumah Pianila ya pagisannya Pak tadi malam itu Pak? jam 3 malam jam 3 antar saur pas antar saur ya Bapak mendengar suara menangis keluar oh jadi sobat keluar dulu Pianila ada melihat ada kotak di sini kondisi bayinya ada orang lewat ke kendaraan tapi ya banyaknya kendaraan lewat lah 夜 malam itu tapi ingeniernya jauh yang mana iya oh iya barusan keterangannya baru saja saya sampaikan saya Dnew Kuculeman pamit wa bila itab ikwa lwidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!